Yo mas bro, kali ini Banyuku Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber Dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyuku Channel Semoga kalian menang ya mas bro Halo mas bro, jumpa lagi dengan saya Sota dari Banyuku Channel Gimana kabar kalian bosku? Semoga selalu baik-baik saja Dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan ya bos Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara memilih tanaman aquascape yang cocok untuk para pemula Tapi sebelum itu pastikan kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Supaya kalian bisa ikut acara giveaway yang diadakan di 10.000 subscriber ya bosku Tanpa lama-lama langsung saja kita bahas ke videonya Nah bosku tips pertama ketika kita ingin memilih tanaman untuk aquascape kita Kita perlu pertimbangkan faktor dari segi kemudahan untuk dirawat Karena ketika saya ada di lapangan Dan sering mencoba teman-teman yang kebingungan untuk memilih tanaman apa yang akan ditanam di dalam aquascape mereka Apalagi dengan pilihan warna yang cerah dan indah itu Biasanya para scaper tertipu dalam membeli tanamannya Tertipu dalam tanda kutip adalah Karena mereka hanya tertarik dari segi warnanya Padahal belum tentu tahu cara merawatnya mas bro Oleh karena itu yang perlu kalian ketahui pertama adalah Cara merawat dan carilah yang paling gampang dirawat Contoh tanaman yang paling gampang dirawat Itu seperti anubias, buje palandra, mospelia, kriptokorin Itu merupakan tanaman yang terkenal badak di kalangan scaper Dan kalian pasti tidak nyesel untuk membeli beberapa tanaman tersebut Karena pasti keberhasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman-tanaman lain Yang membutuhkan perawatan khusus Nah tips yang kedua mas bro Ketika kalian ingin membeli tanaman aquascape Terutama buat para pemula Yaitu dicari dari segi keterdisediaannya Kalau kalian memang sudah menemukan tanaman-tanaman yang mudah dirawat Pastikan kalian cari yang memang paling gampang ditemukan di sekitaran kalian Contohnya tanaman-tanaman buje palandra Kemudian tanaman kriptokorin Itu yang sering sekali dijual di toko-toko aquascape Bahkan di toko-toko aquarium Tapi kalau seperti mospelia Itu biasanya saya paling jarang menemui di toko aquascape sekitar-sekitar Dan cara mengakalinya Kalian bisa beli secara online Harganya pun beragam disesuaikan dengan kantong kalian Nah tips yang ketiga mas bro Ketika kalian ingin membeli atau menanam tanaman aquascape Yaitu perhatikan dari segi harganya Memang kalau kita sudah lama berkencimung di aquascape Maka kita akan tahu rentangan harga tanaman aquascape Jadi kita tidak terlalu bingung untuk menyesuaikan dengan budget kita Tapi kalau bagi yang pemula mungkin saran saya adalah Lebih untuk teliti ketika memilih tanaman aquascape Ada beberapa tanaman aquascape yang gampang dirawat Tapi harganya mahal Contohnya anubias panda Nah ini biasanya dimulai dari harga 50 ribu untuk anak yang kecil Atau nanti bisa ratusan ribu tergantung dari saiznya Yang saya rasakan adalah Kalau kalian baru memulai Saya rasa itu tidak perlu sampai sebegitunya untuk spend money ya mas bro ya Tapi pilih dari murahnya Supaya kalian juga bisa mengatur budget untuk kebutuhan peralatan yang lain Misalkan kalian baru mulai aquascape dan memiliki budget tertentu Maka saran saya adalah Pilih lihat tanaman-tanaman yang disesuaikan dengan budget kalian Sehingga equipment lain bisa menunjang dari tanaman tersebut Percuma kalau kalian beli tanaman bagus Tapi equipmentnya sederhana Atau bahkan non-filter Itu yang ada Malah tanaman kita yang kita tanam mati nanti mas bro ya Itulah kenapa penting untuk memperhatikan 3 faktor tadi Supaya keberhasilan kalian dalam memulai aquascape itu jauh lebih tinggi Dibandingkan kalau kita asal beli tanaman Tanpa kita tahu faktor apa yang perlu kita dulukan Sebelum membeli tanaman aquascape Nah itu aja mas bro Video kali ini semoga bermanfaat Meskipun sedikit Saya rasa ini juga penting untuk kita ketahui bersama Apalagi kita yang baru memulai aquascape Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Banyuku Channel Terima kasih telah menonton